Intro Jadi hari ini saya mau menceritakan hal-hal yang mungkin banyak asumsi-asumsi di luar sana yang berkembang perihal apapun masalah yang sedang terjadi dalam keluarga saya Jadi untuk hal yang kemarin malam saya cerita dari situ dulu katanya saya dibilang menculik menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska Jadi pada saat hari Kamis saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami keluarga saya ibu dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah sehingga tertangkap tangan pada saat itu saya melakukan tentu tidak mungkin saya lepaskan begitu saja tentu saya harus mengamankan anak-anak buah saya ini saya ingin bertanya apa yang terjadi ada apa, ada apa dan bagaimana dan ternyata saya membuka itu semuanya bisa nanti liat cerita apa yang dilakukan kepada saya jadi liat ini ditugaskan untuk memata-matai saya memfidiokan saya sedang ngapain saja dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangka saya itu liat yang ambil dan diserahkan kepada Pak Kineta, adik kandung dari Bapak Astara jadi mereka berbicara katanya baik-baik segala macam gitu tapi sudah sampai urusannya kepada harta-harta jadi sertifikat rumah, BPKB, segala macam surat-surat berharga diambil oleh mereka lalu habis itu dengan dijanjikan apa liat cerita kalau dijanjikan sih cuman dibilangin high gaji tapi belum nyebut nominalnya tapi kalau sama driver udah nyebut nominal tambahin 500 ribu masih dijanjikan Bu cerita satu-satu liat cerita mulai kapan kalau mulai kapannya sih ya kurang lebih satu bulan yang lalu suruh satu satu pertama nanyain anak-anak positif keluarga dari Bapak Astara karena Bapak Astara lagi di sel mungkin nanyain ke saya langsung jadi keluarganya mungkin ngasih info ke Bapak Astara atau juga kalau Bapak emang udah jarang banget kontak ke saya dua ya nanya ibu pergi sama siapa dijemput sama siapa pakai mobil apa kemana pulang apa enggak itu selalu ditanyain ditanya saya ngapus salah karena saya kerja sama Bu Nindi orang lain yang nyuruh saya salah saya disuruh juga karena atas landasan bantu Pak Aska keringalin Pak Aska yang lagi ada masalah ibaratnya sama kepolisian cuman seperti itu tapi makin lama makin lama ya ibu tahu ibu tahu apa yang saya lakukan ibu enggak terima dong posisinya saya kerja sama Bu Nindi tapi saya disuruh sama orang lain dan misalnya ada penuduhan Bu Nindi nyulik saya saya dianiaya sama Pak Leman salam saya enggak ngabarin keluarga saya saya enggak mau keluarga saya tahu tapi kenapa semua keluarga saya mengira saya dipenjarakan dianiaya saya enggak terima gitu orang tua saya enggak terima gitu saya dipenjara sama Bu Nindi tapi kenyataannya enggak seperti itu saya enggak ngabarin keluarga saya karena saya enggak mau orang tua saya tahu saya di sini gimana-gimana enggak mau tapi sampai kemarin adik saya sampai di sana di sama keluarga Pak Aska disuruh ke datang padahal adik saya posisi sekerja enggak tahu apa-apa di telpon suruh ke sana suruh tanda tangan dan adik saya tidak tahu itu tanda tangan buat apa sampai akhirnya adik saya bisa keluar dari rumah sana dan itu pun di tengah jalan dia di telpon sama Pak Kinta suruh balik jangan ceroboh apa segala macam sampai adik saya ketakutan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati